Sahabat Indonesia, mari kita berpikir cerdas untuk menentukan siapa calon presiden kita untuk bangsa yang lebih baik. Mari kita mengutak-ngatik apa yang ada di pikiran para erit politik sekarang ini. Oke, sesuai undang-undang, maka partai yang berhak mencalonkan calon presiden adalah partai yang berhasil duduk di Senayan atau berhasil melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Partai-partai itu adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, P3, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Dan dari semua partai itu, hanya ada satu partai saja yang berhak sendirian menentukan calon presiden karena mereka sudah berhasil melewati ambang batas sebesar 20 persen untuk bisa mencalonkan seorang presiden. Partai itu adalah PDI Perjuangan, sedangkan partai-partai lainnya harus berkoalisi dengan partai lain supaya bisa mencapai ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Singkat cerita, dari tiga nama ini hanya Ganjar Pranowo yang sudah pasti jadi calon presiden. Karena dia diusun PDI Perjuangan yang punya modal kuat bisa mengusun calon sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Sedangkan Prabowo Subianto juga punya kans besar untuk maju calon presiden karena dia adalah pemilik partai. Pemilik partai sehingga dia hanya mencari partai lain yang lebih kecil untuk koalisi. Sedangkan Anies Baswedan adalah calon yang paling rentan karena dia bukan kadir partai, dia bukan juga pemilik partai. Dia orang luar partai yang dicalonkan karena dianggap punya kans untuk menang. Ya, dianggap oleh partai Nasdem ya. Karena posisinya yang rentan inilah, nama Anies Baswedan bukan jadi sebuah ikatan kuat untuk menyatukan tiga partai pengusungnya. Karena ketiga partai pengusung Anies punya agenda pribadi masing-masing. Petinggi partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan melakukan pertemuan di sebuah pulau di Kepulauan Seribu milik Ketua Momenas dan Surya Paloh Jumat lalu. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum Demokrat Agus Harimurtu Yudhoyono beserta Sekjen, lalu Ketua Majelis Syura PKS Salim Segap Al-Jufri, serta Presiden PKS Ahmad Syaihu. Hingga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang didampingi oleh sejumlah Ketua DPP Nasdem. Nah, apa agenda mereka? Nasdem punya ambisi untuk menjadi Kingmaker dalam agenda politik depan. Demokrat punya ambisi untuk menjadikan Agus Yudhoyono sebagai calon wakil presiden Dan PKS ya kita tahu saja selama hampir 10 tahun ada di luar kekuasaan Dan sudah pasti finansial mereka kurang lancar Jadi dari ketiga tokoh yang surveinya tertinggi Anis, Ganjar, dan Prabowo Hanya Anislah yang situasinya paling rentan Karena apa? Karena masing-masing partai pengusung Anis Yang mereka ikatkan diri dalam nama koalisi perubahan Sebenarnya saling mengancam Partai Demokrat terus menerus memaksakan AHY sebagai calon wakil presiden Anis Karena hanya itulah syarat Kenapa Partai Demokrat tertarik untuk bergabung di koalisi perubahan Sedangkan Nasdem tidak mau Karena jelas Surya Paloh pasti tahu nama AHY tidak menjual dan tidak punya potensi Bahkan potensi kalanya itu sangat besar Kita hampir bisa memastikan Surya Paloh akan terus menolak nama AHY yang diajukan Partai Demokrat Sebagai cawapres Anis sebagaimana sikapnya selama ini Dengan adanya bisikan dari Luhut Panjaitan yang konon menyarankan agar Nasdem menduetkan Anis dan Mahfud MD di Pilpres Surya Paloh punya argumen tambahan untuk kukuh pada pendiriannya menolak AHY Jadi seandainya ada tawaran dari PDI Perjuangan atau Gerindra Ini seandainya ya Supaya Demokrat bisa masuk ke koalisi mereka Dengan syarat AHY cuma jadi menteri Demokrat bisa saja jadi keluar dari koalisi perubahan Ya mending jadi menteri lah Kata AHY Kalau Demokrat lompat Maka hancurlah sudah ikatan koalisi perubahan Mirip dengan koalisi Indonesia Bersatu atau KIB Yang sekarang sudah hancur berantakan Nasdem sudah pasti Tidak mungkin mengusung Anis sendirian Akhirnya Nasdem kibarkan bendera putih Dan melepas Anis Baswedan Terima kasih telah menonton! 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 Menurut saya, siapa yang berpotensi menjegal Anis Baswedan menjadi bakal telepresiden Adalah koalisi perubahan itu sendiri Orang-orang mereka sendiri bukan dari kelompok lain jadi sekali lagi lah rakyat jangan termakan dengan narasi-narasi atau pernyataan yang dimbuskan oleh Anies Baswedan dan kelompoknya bahwa pemerintah menjegal, Presiden Jokowi menjegal, partai ini menjegal tidak ada seperti itu, ini hanya framing dan saya menemukan cara, ini hanya exit strategi untuk tidak mempermalukan diri sendiri, kalau ternyata Anies gagal jadi capres di sisi lain juga ada strategi untuk merasa terzolimi, playing victim ini strategi basi jadi kalau Anies mau berkontestasi dalam Belipres tahun 2024 berikan gagasan yang lebih baik, kalaupun katakanlah mau mengusung jargon perubahan, perubahan seperti apa yang diin, sama sekali tidak pernah ada jadi kalau kita mengacu pada masa jabatan Anies selama menjadi gubernur DKI Jakarta ada gak perubahan yang signifikan di Jakarta jadi perkiraan saya Pilpres 2024 nanti hanya akan ada dua pasangan calon saja yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saya sih pribadi lebih senang kalau hanya ada dua pasangan calon presiden saja dengan begitu hanya ada satu putaran sehingga gak bikin capek dan habis biaya biarlah selesai dengan satu pukulan kalau ada tiga pasangan calon kalau ada tiga pasangan calon atau lebih keributan di rakyat bawah gak selesai-selesai dan kita juga akhirnya gak kerja-kerja itu prediksi saya dan mudah-mudahan jadi kenyataan kalaupun nanti ada yang meleset paling ada di susunan partai koalisi aja dan untuk Anies Baswedan seandainya pun akhirnya Anda tidak jadi calon presiden saran saya jadi calon gubernur lagi aja karena lebih baik ada jabatan daripada hilang seperti sebuah tali putus dari layang sebut kopi dulu ah selamat menikmati